A'udzubillahiminasyaitanirrojim Silahkan hitung 40 rumah itu tetangga bapak Ada haknya Ini penting Insya Allah setelah sepulang dari sini Bapak perbaiki hubungan dengan tetangga Baik saya pribadi atau kita semua Kemudian Ulama Malikiyah Berpendapat bahwasannya tetangga itu Ada yang berdampingan Perumahan Antum Kalau tinggal di perumahan itu kan berdampingan Sampai temboknya Antum ngetuk palunya terasa di sampingnya Itu tetangga melurun ulama Malikiyah Kemudian Al-Imam Abu Hanifah berpendapat Bahwasannya tetangga itu adalah Yang berdampingan dan menempel Ada tetangga yang berdampingan Tapi ada jalan kecil Setapak Kalau ulama Abu Hanifah berpendapat yang menempel Itu tetangga Ini udah tau tetangga ya Tetangga kita udah takut Cuma cara bermuamalahnya ya Belum sesuai Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ikhwanifillah A'azan Yattahu Ayyakum Jamaah Yang dimilihkan oleh Allah Bapak Bapak Ibu Apa anjuran Islam untuk Bagaimana kita bermuamalah Ma'an jiran Kehifat Kehifat na'ishu Bagaimana kita Hidup bersama Jiran kita Tetangga kita Tetangga-tetangga kita Sekarang saya tanya Apabila tetangga kita Muslim Ada beberapa hak Di sini Ya Saya pernah bertetangga Dengan yang beragama Nasrani Ya Kanan saya Agamanya Nasrani Sekarang saya tanya Kalau yang beragama Nasrani Berapa hak Yang harus dipenuhi Berapa hak Antum punya tetangga Nasrani Ada hak gak dia Sebagai tetangga Ada berapa Satu hak Satu Karena Pertama dia Hak sebagai tetangga saja Bukan saudara kita Hak tetangga saja Dan kalau kita Memdoliminya Dosa Berdosa Sekarang saya tanya Kalau tetangga kita Seorang Muslim Berapa hak Dua Kenapa Karena hak tetangga Yang kedua Saudara seorang Muslim Baratullah Ingat Ini catat Ini bapak biar tahu Pertama Kalau kita punya tetangga Yang beragama Nasrani Itu punya satu hak Yang gak boleh kita buang Yaitu hak dia Sebagai tetangga Gak boleh kita ribut Apabila kita Nak pukul palu Ini saya Balik lagi pakai Bahasa Melayu Sebab Susah Jadi kalau kita Nak pukul palu Kita tentu nak izin Walaupun dia orang Nasrani Kita izin Pak bu Saya izin Mau mengetuk palu Terganggu Seperti itu Ada hak dia Untuk kenyamanan Kedua Hak Yang kedua Ini hak yang paling penting Adalah hak Tetangga kita Seorang Muslim Dia punya dua hak Yang wajib kita penuhi Hak dia tetangga Dan hak seorang Muslim Maka wajib kita Bermu'amalah Dengan mu'amalah Yang baik Dengan mu'amalah Yang baik Tidak Sekarang Saya nak tanya Kepada Antum Sekalian Kalau Yang Yang tahu Antum ini Sehari-hari Siapa Tetangga 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 paling dekat Siapa Yang paling dekat Yang ketiga Siapa Antum punya istri Ini nanti istri Antum Pulang sendiri dia Antum gak anggap Ya Istri Itu Betul-betul Dia tahu Antum dari bangun Tidur Tidur lagi Setiap hari Antum bertemu istri Istri kita itu Bukan lagi tetangga Udah satu Rumah Tiga hak Hak kerabat Pertama Dia hak Muslim Ya dia Muslim Orang istri kita Yang kedua dia hak Yang kedua Hak tetangga Hak Muslim Dan hak kerabat Kerabat kita Istri kita Mungkin disamping kita Ada paman kita Adik kita Kakak Akhirnya Kita punya tiga hak Yang harus kita penuh Maka bagaimana Islam ini Menganjurkan Memenuhi Hak-hak tetangga Allah subhanahu wa ta'ala Sampai menurunkan Surat Tentang Hak bertetangga Surat yang keberapa Surat An-Nisa Ayat ke-36 Ini Para ustaz sering Baca Allah muliakan Tetangga itu Sampai Allah Turunkan Surat An-Nisa Ayat ke-36 Ini menjadi ilmu Buat kita semua Buat saya Buat antara sekalian Agar kita ini Bisa Berinteraksi Terhadap tetangga Dengan baik Sesuai ajaran Islam Kita mengaku Kita ini adalah Orang yang berpegang Kita mengaku Kita di jalan kebenaran Dan di atas Jalan Al-Quran dan Sunnah Maka inilah dia Islam ini Memuliakan tetangga Dengan derajat Yang cukup tinggi Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan Al-Quran Di dalam Surat An-Nisa Ayat ke-36 Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Pertama Sembahlah Allah Dan jangan Kau syarikatkan Kau persebutuhkan Dengan suatu apapun Di dalam sesembahan Yang kedua Yang pertama Perintah Allah Yang pertama apa? Menyembah Allah Dan tidak berbuat syirik Itu pertama Yang kedua Berbuat baik Sebelum kita berbuat baik Kepada tetangga Kita berbuat baik Kepada siapa? Orang tua Ada yang sudah mudik Pulang mudik kemarin Berbakti kepada orang tua Mudik Saya tidak mudik Ya tidak boleh Saya juga tidak mudik Saya kampungnya cukup jauh Nah ini berbuat baik Kepada orang Wawil bali dina ihsan Wawil zil kurba Wal yatama Yang ketiga adalah Kepada karib kerabat Dan anak-anak yatim Karib kerabat ya Saudara lah Saudara kita dekat Itu karib kerabat Wal jari zil kurba Wal jari junubi Itu tetangga dekat Jari al kurba Tetangga yang dekat Dengan kita Wal jari al junubi Tetangga yang jauh Wassahibi bil janmi Wabni sabili Dan Teman sejawat Dan Ibnu sabili Wawamalaikat Wawamalaikat Tetangga yang dekat Tempatnya lebih besar Haknya Daripada Tetangga yang jauh Maka Kata Ibnu Abbas Yang dikatakan Tetangga dekat itu Adalah tetangga kita Yang seiman Ikhwanifillah Antum punya tetangga Yang muslim Kiri kanan Itulah tetangga dekat Menurut ayat ini Yang dijelaskan Wabidil kurba Ya Jadi tetangga dekat itu Wal jari Dil kurba Wal jari Tetangga dekat itu Tetangga yang seiman Kemudian Wal jari Al junubi Tetangga jauh itu Tetangga yang dia Tidak seiman Itu penjelasan Jadi Kalau Tetangga jauh itu Tetangga yang kita Tidak seiman Walaupun rumahnya dekat Maka Dari sekian penjelasan Ayat ini Menjelaskan Betapa pentingnya Hak Kita penuhi Hak-hak tetangga Di dalam Bermuamalah Sehari-hari Karena kita Yang tahu tentang kita Ya tetangga kita Bapak tahu enggak Kalau tetangga Sudah makan Atau belum Saya punya tetangga Saya di perumahan juga Jadi Bapak punya Tinggal di perumahan Tahu enggak Tetangga Bapak Ada musibah apa enggak Sudah makan apa belum Punya hutang apa enggak Ya Kalau bisa Bapak Lu nasir Kalau bisa Tapi sepertinya Belum bisa Belum bisa Bukan enggak bisa Belum Ya karena Yang kita juga Masih berhutang Masya Allah Ya Kita lanjut lagi Ini di dalam Tasirah Sa'adi Dijelaskan bahwasannya Tadi sudah saya jelaskan Imam Syekh Untuk Rahman Asadi Menjelaskan Tetangga yang dekat Itu haknya Lebih besar Daripada tetangga yang jauh Jangan sampai Bapak punya banyak Makanan Bapak kasihnya Ke RT sebelah Padahal Samping kiri Samping kanan Ada Tapi Bapak antarnya Pak Anas itu Teman dekat saya Antarnya kita Perhatikan dulu Yang terdekat Ya Saya rumahnya Di Tambun Antum rumahnya Di Gelubang Buaya Antum Nganter makanan Sampai ke rumah Anak Berapa Jauh Disini banyak Tetangga Antum Yang berhak Kemudian Rasulullah S.A.W. Bersabda Di dalam Hadith Imam Itin Mizi Dan Abu Daud Disahikan oleh Imam Al-Albani Apa kata Rasulullah Tentang Hak Bertetangga Khairul Ashabi Indallahi Khairuhum Disahibihi Sebaik Baik Sahabat Di sisi Allah Adalah Yang paling Yang paling Baik Sahabat Yang paling Baik Di sisi Yang paling Baik Di sisi Allah Adalah Yang paling Baik Sikapnya Terhadap Temannya Sahabatnya Jadi Sahabat Yang paling Baik Di sisi Allah Adalah Seseorang Yang dia Baik Sikapnya Dengan Sahabatnya Dengan Teman Jadi Seperti Itu Hari-hari Itu Harus Berbuat Baik Kepada Teman Teman Yang paling Dekat Karena Kata Allah Allah Mencintai Sahabat Yang Mencintai Sahabatnya Kemudian Dan Sebaik Baik Tetangga Adalah Yang Dikintai Oleh Allah Adalah Yang Paling Baik Dengan Tetangganya Jadi Tetangga Yang Paling Dikintai Oleh Allah Yang Paling Baik Di sisi Allah Adalah Yang Dia Paling Mencintai Paling Baik Sikap Terhadap Tetangganya